oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel hero society kali ini bangun-bangun lagi ada di kuningan tepatnya di gedung perundingan linggar jati di dalam kayak gimana yuk ikuti terus di daerah kuningan oke oke kawan-kawan sabar kita masuk aja dan ada targetnya bapak siapa pak? oke pak boleh jelasan pak oke kita masuk ke dalam nah ini kawan-kawan sabar ya baik bapak sebelumnya selamat sore dan selamat datang yang udah memasuki gedung perundingan linggar jati gedung ini merupakan salah satu sejarah bagi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan kemerdekaan ya gimana pada waktu itu pemerintah melihatkan Indonesia itu udah merdeka pada tahun lalu juga harus bagi mat tapi Belanda belum mengakui kemerdekaan oke itu sejarahkan perundingan linggar jati secara diplomasi atau kesepakatan di antara kedua guna pihak perundingan tersebut dilaksanakan di desa linggar jati ketempatan cerimu sepertinya perundingan oke waktu perundingan dimulai dari tanggal 11 sampai 13 November tahun 1946 jadi selama 3 hari dan tanggal 10 bulan itu masa persiapan persiapan ya kemudian dipimpin oleh Lord Kiran dari Inggris seperti penengah mediator perundingan oh ini ya jadi ini ya oh ini dari negara Inggris Indonesia Belanda ya oke di sebelah barat diketuai oleh perdanaan menteri profesor insinyur William Shermerhon anggotanya dokter Robertus Juan Espanmu kebenur jendera Inje Belanda kebenaran tahun 42 kemudian dokter Rpik Demburan dokter Makwan Polo terus pemerintah diketuai oleh perdanaan menteri Sultan Sahrir anggotanya Mr. Muhammad Rund Dr. Alen Kepawagani dan Mr. Santo Tidara Pujur kemudian yang 4 orangnya itu sebagai saksi mencatat noturin atau noturin oh yang 4 orang ini sebagai saksi ya oke itu Dr. Johana Slemena Dr. Sudar Sono Mr. Ami Sari Pudin dan Mr. Ali Budi Ardu oke terus persiapan sekarno nggak ikut perunding cuma hadir jadi hanya mengadakan pertemuan 4 mata antara Rpik Demburan Inggris 1 jam sebelum perundingan dilaksanakan terus kalau ruang pertemuannya nanti ada di sana untuk ingin penyemah bisnis Soekarno nggak disini di Bunda Pukulingan oke yang dijadikan kantor Pak Bukalang oke siap dan hasil perundingan di belakang bulan Indonesia itu dibawa ke Istanegara Jakarta oh habis hasil perundingan itu Pak ya di Tanah Tangan pada tanggal 25 Maret 47 siap terus diparang lagi pada tanggal 15 November di rumah Sutasaril di jalan pengasahan timur nomor rumah Bintang Kemarapan dari bahasa pemerintahan Belanda 4 lembar persetujuan dari bahasa pemerintah yang saya 4 lembar persetujuan oke hasilnya ini 17 pasal ini hasil apa nih Pak hasil naskah oh hasil naskah ini ya jadi ada 17 pasal ya oke jadi ini yang penting paling intinya ada tiga yang pertama yang pertama pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan setelah dipakto atau Jawa Manura dan Mata yang keduanya itu pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia akan bekerjasama dalam bentuk negara perpuling Indonesia Serikat atau RIS yang salah satu negara baginya Indonesia yang ketiganya pemerintah Belanda akan bekerjasama dalam bentuk unik Indonesia Belanda dan Ratu Belanda salah buahnya yaitu Ratu dari Belanda itu akan meninggalkan milah Indonesia itu secara berangsur-angsur paling lambat sebelum tanggal 1 Januari masih bilang di oke itu perpulingan meja bundar KMB kan di sini di Belanda oh di Belanda itu ya yang beruntungnya dokter Nesma Omar Hatta sama menteri luar dekri pan masyarakat oke cuman bergerikan dilanggar agresi jadi gagal lanjutnya bergeran pil belanda pertama dilanjutkan di kapan pil milik Angkatan Laut Amerika di KMB pada tanggal 8 Desember tahun 47 oke ini ruang perundingan ya oke ruang perundingan oh yang tadi seperti yang patung tadi ya miniaturnya ya ini jadi ruang perundingan ini Pak ya oke inggris paling ujung sana ya inggris indonesia disini belanda oke oh ini yang sebagai saksi itu ya 4 orang ya oke dan ada foto-fotonya juga oke oke yang asli ini barang-barangnya itu piano peninggalan yang depan oh jadi yang asli ini duplikat ya Pak ya jadi yang aslinya piano ya oke piano lalu mana lagi yang masih asli oh ini oh jadi ini persil pernah diduduki Presiden Soekarno oke jadi ini masih asli Pak ya oke siap oke jam ini juga ya oke siap oke oke ini delegasi Indonesia oh ini delegasi ya jadi tidurnya disini Pak ya oke oke disini siapa siapa Pak dokter Rena Kapolgani dan Mr. Muhammad Rumi oke oh ini ya foto-foto dan kursinya ya oh ini ya oke selanjutnya oh jadi yang ngebangun gedung ini itu beliau ya Mr. Joseph orang Belanda ya oke tahun 30 oke rumah tinggal Wisma Belanda rumah tinggal Wisma Belanda oke hotel tahun 35 bernama hotel oh pernah jadikan hotel juga ini oke jepang masuk menjadi Indonesia diberi nama hotel oh ini oh ini kamar tidur Belanda ya oke oke oh oh disini semua ya oh dulunya tuh ya oh dulunya barang-barang sejarah tapi kalau ini udah masih asli Belanda masih Belanda juga ya oke oke si Belanda foto-fotonya ya oh iya ada kawacara gitu ya oke jadi teras yang tadi itu ya oh ini kamar tidur profesor oh camera phone ya oke oh ini ya oke oh jadi ini yang disini ya oke oh tadi yang pas dipotong cari itu ya oh di teras ini tadi ya oh iya bener pas masuk kesini ya pintu masuk dari sini tadi ya oh dari sana oke 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 ini luarnya ya oke beliau ini siapa oh jadi beliau ini yang menentukan tempat itu menentukan ya oh disuruh disini gitu ya foto foto dulu ini ya oke oh iya betul oke oh ini yang di pelabuhan ya oke siap ya oh ini ruang makan oh disini ya oh ini belum di duplikat dulu ya emang dulu gini ya masli asli oke oke mantep jadi masih alami semua benderanya juga masih ada ya oh berdupat ya oke ini ini apa pak oh ini ya oke oh dapurnya disini pak ya oh oh disini ya oke papillion oke ini beberapa fotonya oh jadi kamar mandinya disini ya oh jadi airnya itu langsung dari gunung wah bening banget ya oh yang ngetik duduk disana ya oh iya betul nah ini ruang apa oh ruang Soekarno oh jadi pertemuan pat mata disini ya oh jadi ini ya oke terus pada pada saat pertemuan di lukis oleh DKI yang pertama yang itu malik tadi tim oh pas pertama pertemuan langsung dilukis ya oke ini ada satu ruangan lagi pak oke kamar titular oke oh langsung kamar mandi ya turun tee it with m as 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 Terima kasih.